Intro Halo guys, selamat siang semuanya Kembali lagi di Youtube channelnya Sinar Harapan Motor Kembali lagi bersama gue Johan Hansel Hari ini tanggal 10 Maret tahun 2022 Gue bakal mereview 1 unit mobil SUV premium Spesifikasinya apa, harganya seperti apa Ditonton terus videonya sampai selesai Nah, spesifikasinya apa ya guys mobilnya Tepat di belakang gue ada 1 unit mobil Lexus RX270 Tahun 2012 yang sudah facelift Teman-teman bisa lihat nih dari bagian depan Wow, sangat terlihat mobil premium SUV Yang sangat cakep banget guys Dari depan berwarna hitam Dibalut dengan emblem Lexus di bagian tengah Dengan grill yang masih berwarna hitam Untuk teman-teman ada yang berwarna silver di bagian grillnya Ada yang berwarna hitam Dari sisi bagian lampunya pun juga sudah LED Sudah ada fog lamp dan pastinya sudah ada 2 sensor parkir Di bagian depan unit mobil Lexus ini Mobil ini pajaknya hidup sampai bulan 9 tahun 2022 Dari sisi bagian depan terlihat sangat gagah sekali Dan sangat ganteng sekali guys Nah, sekarang kita cek ke bagian sisi samping mobil ini Nah, sekarang gue sudah ada di bagian sisi samping unit Lexus ini guys Kita lihat yuk dari sisi bagian peleknya Kalau dari sisi bagian pelek Dia masih satu warna berwarna silver Dibalut dengan ban Michelin Dengan profil ban 235x60 ring 18 Jadi memang mobil SUV ini didesain dengan ring yang cukup besar Jadi menambah kesan nyaman guys dari Lexus Lexus kalau menciptakan mobil itu benar-benar artistik sekali ya guys Jadi memang dia memikirkan segala sisi kecil-kecilnya Dari mobil yang akan dia bikin Dari sisi bagian spion sudah ada lampu untuk sand Dia handle pintunya pun belum berwarna krum Masih berwarna hitam Lalu di bagian bawahnya sudah ada satu list berwarna krum Yang memanjang sampai ke pintu baris kedua Wow, dari sisi bagian samping tidak terlihat mobil ini tahun 2012 guys Coba sekarang kita cek bagian belakangnya Terlihat tahun 2012 nggak sih guys Sekarang gue sudah ada di bagian belakang dan bagian bagasi mobil Lexus RX270 ini Kalian lihat guys Tidak terlihat guys seperti tahun 2012 Karena memang desainnya pun sangat kekinian sekali Ditambah emblem Lexus di bagian tengah Satu list krum Lampunya pun juga sudah LED di bagian belakang Lexus dengan tipe RX270 Di bawahnya sudah ada 4 sensor parkir Dan ditambah atasnya sudah ada spoiler dengan lampu pengereman Sekarang kita cek guys bagian bagasinya Kalau untuk membuka secara manual Mobil ini masih bisa dari bagian belakang Dan dari sisi drivernya pun Kalian bisa buka bagasinya secara otomatik Wow, dari sisi bagian bagasinya Sangat luas sekali ya guys Tipikal mobil SUV yang memang terkenal dengan bagasi yang sangat luas Dia berkapasitas 5 penumpang Dan bagasinya ini Wow, ini cocok sekali nih guys Buat teman-teman Liburan bawa barang banyak Ini mah Enak sekali guys Tuh Di dalamnya lengkap dengan Perkakas-perkakasnya Mobil ini pun Didesain memang dengan bagasinya sangat luas Sekarang kita cek guys bagian dalam mobilnya Nah, sekarang gue sudah ada di bagian dalam mobil Lexus RX 270 Pastinya kuncinya juga sudah kiles Jadi teman-teman Buat buka pintu mobilnya pun Tinggal masukin tangan Pintu sudah terbuka Dan dia sudah engine start-stop Jadi buat teman-teman nyalain mesinnya Tinggal pencet Mesin pun menyala Wow, dari sisi bagian driver ini Sangat enak sekali guys Semuanya sudah serbaik elektrik Kursi yang sudah elektrik Ini juga sudah teleskopiknya pun Juga sudah elektrik Gak perlu manual lagi Teman-teman ke atas Ke bawah Tinggal pencet aja Tompol di bagian sebelah ini Steernya pun juga sudah dilengkapi Audio steering switch Pokoknya lengkap banget guys Dia bersemi kulit nih Dari sisi bagian steernya Kalau dari sisi bagian kanan Pintu Semuanya juga sudah otomatik Spionnya sudah retract Tinggal pencet aja Dia juga sudah ada set 1, 2, 3 Jadi buat teman-teman Bisa nge-save nih Apa posisi bangku nyaman teman-teman Tinggal set aja Nanti ke nomor 1 Ke nomor 2 Ataupun ke nomor 3 Dari sisi bagian tengah Dia memang layar monitornya Ada bagian di tengah Agak masuk ke dalam Dan Menambah mewah sekali guys Mobil ini Dan kan teman-teman Juga dari bagian AC Masih belum digital Masih pencet Dan transmisinya pun otomatik Di bawahnya pun juga teman-teman Ini ada satu Seperti mouse Tapi dia bukan mouse Dia memang untuk mengatur Head unitnya Jadi mempermudah sekali nih Kalau teman-teman lagi di jalan Di tengahnya juga Sudah ada 2 cup holder Satu penyimpanan storage Di bagian tengah Dan pastinya teman-teman Mobil ini juga sudah dilengkapi Fitur sunro Jadi memang enak sekali guys Sudah full fitur mobil ini Dari bagian depan Joknya pun juga masih Full ori Berwarna coklat Dan ya Memang mobil ini Bener-bener didesain Senyaman mungkin Karena mobil ini pun Mobil SUV Sekarang kita cek Baris keduanya yuk guys Nah sekarang Gue sudah di baris kedua Mobil Lexus RX270 Space nya lega Sudah double blower Di tengahnya pun Sudah ada armrest Jadi Ditambah 2 cup holder Jadi teman-teman Kalau lagi perjalanan jauh Pengen sambil minum-minum Ngeteh di mobil Ini cocok banget nih guys Biar minuman enak Tumpah Wow mobil ini Enak sekali guys Ditambah armrest di tengah Jadi tuh Ada storage lagi Jadi memang mobil ini tuh Sudah didesain Bener-bener senyaman mungkin Jadi buat teman-teman Perjalanan jauhnya pun Juga gak akan capek Di bagian pintunya Sudah ada Masih ada 1 cup holder Di pintu bagian sana juga ada Ada storage juga Di bagian belakang sini Yap Enak sekali guys Mobil Lexus RX270 Demikian review Satu unit mobil SUV Dari Lexus RX270 Tahun 2012 Pastinya sudah facelift Dengan kilometer 97 ribuan Pajaknya hidup Sampai bulan 9 Tahun 2022 Untuk harga kreditnya Saya buka di angka 375 Teman-teman masih bisa nego Langsung aja Tanya-tanya Atau mau cek unit ke show Bisa langsung cek di bawah ini Pastikan subscribe terus Channel Sinar Harapan Motor Dan share semua video-video kita Ke sosial media kalian Gue Johan Hansel Pamit undur diri Sampai ketemu lagi Di video berikutnya See ya J S Avant Farah Bye-bye Terima kasih.